Pemirsa kasus pembunuhan anak dengan motif penjualan organ di Makassar berbuntut panjang. Rumah dua pelaku pembunuhan dirusak oleh warga yang emosi. Sementara polisi telah menangkap kedua pelaku dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Puluhan warga menggeruduk rumah adek, pelaku utama pembunuhan dengan motif penjualan organ terhadap anak 11 tahun di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Warga meluapkan kekesalan dengan merusak rumah pelaku di pinggir kanal Kecamatan Menggalak, Kota Makassar. Sejumlah warga nekat hendak membakar rumah pelaku di cegah aparat kepolisian yang berjaga di lokasi. Warga juga mendatangi dan merusak rumah pelaku FF di Jalan Ujung Lori. Sebelum terjadi perusakan, polisi telah meminta orang tua kedua pelaku untuk mengungsi. Pasca perusakan, sejumlah polisi masih berjaga di sekitar lokasi hingga situasi kondusif. Sementara Polres Tabas Makassar telah menetapkan kedua pelaku sebagai tersangka penculikan dan pembunuhan. Motif kedua pelaku yang masih di bawah umur membunuh korban karena ingin mendapat uang dalam jumlah besar dengan cara menjual organ tubuh manusia. Tersangka mengkonsumsi konten negatif di internet tentang jual beli organ tubuh. Dari situ tersangka terpengaruh. Dia belum pernah ketemu sama yang katanya mau beli, dia juga belum memastikan di mana itu pembelinya. Makanya sempat dia kebingungan. Kedua pelaku dijerat pasal berapis tentang pembunuhan berencana dan undang-undang perlindungan anak.